selamat datang di dusun kemantren Purwosari Pasuruan ini adalah komplek persawahan yang lokasinya ada di dusun kemantren nasi asri dan hijau akses jalan sudah berpuffing mungkin ujungnya nanti kalau belok kanan belok kiri ke Purwodanti atau ke air terjun Baung iya di ayah jalan yang makadam ada makadam pagi yang sejuk cocok untuk beraktifitas besok hari Minggu di desa ini akan diadakan Rikrul Gofilin yang dipimpin oleh Baisholeh Bahru di sini ini sudah masuk ke perkampungan kemantren jadi di Purwosari ini masih banyak sekali area persawahan kemantren 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 ini kalau belok kiri arah Kertausari ini sudah banyak sekali kumpul Rikrul Gofilin dan akan dilaksanakan besok hari Minggu mulai jam 5 pagi ini biasanya selesai jam setengah jam 4 pagi untuk kemantren 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 ini sudah mulai banyak perumahan perumahan yang didirikan karena lokasinya strategis dekat dengan jalan raya dan juga kalau mau kemantren juga dekat kemantren 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 sedang senang pagi senang pening sekat mau kemantren 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 Kecamatan Purwosae, Kabupaten Pasurwan. Penduduk desa Martopuro sebagian besar bekerja di sektor pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan tebu. Selain itu, ada juga penduduk yang bekerja di sektor industri kecil dan menengah, perdagangan, dan jasa. Sepanjang mata memandam, lahan jagung terhampar di desa Martopuro, Kecamatan Purwosae, Kabupaten Pasurwan. Tidak heran, di Martopuro, lahan jagung memang lebih banyak daripada padi. Penyebarannya pun merata di delapan dusun yang ada. Bahkan, bisa dikatakan, Martopuro merupakan salah satu sentra penghasil jagung di Purwosari. Luas areal pertanian mencapai sekitar 364 hektare. Saat musim hujar, lahan pertanian ditanami padi untuk satu kali musim tanam. Lalu di dua musim tanam berikutnya, warga mayoritas ganti menanam jagung. Pembes Martopuro memberikan perhatian khusus atas potensi jagung ini. Pembes memberikan dukungan dengan cara membangun jalan akses pertanian, juga mengupayakan pelatiha dan sarpras pendukung lainnya. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati